Hello Parents Bayi yang baru lahir tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia menjadi cenderung lebih sensitif saat menerima stimulasi atau rangsangan dari lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya, sebagai orang tua, parents perlu membantu dan memahami hal-hal yang tidak disukai bayi agar ia tetap merasa aman dan nyaman berada di lingkungan barunya. Nah, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahas beberapa hal yang tidak disukai bayi baru lahir yang sebaiknya parents hindari. Apa saja? Yuk disimak parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Satu, suara yang keras Bayi memang suka mendengar suara di sekelilingnya terutama orang tuanya. Namun, bila parents atau anggota keluarga yang lain mengeluarkan suara yang terlalu keras atau berteriak, maka ia menjadi tidak menyukainya. Sehingga hindari berteriak atau mengeluarkan suara bernada tinggi di depan bayi yang baru lahir ya parents. Mungkin di awal kelahirannya, parents menjadi lebih lelah dan bisa memicu amarah. Tapi hindari membentaknya ya parents. Bila parents merasa lelah atau stres, segera minta bantuan anggota keluarga yang lain untuk bergantian atau meminta bantuan tenaga profesional untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Dua, sesuatu yang mengagetkan atau mengejutkannya Bayi yang baru lahir juga tidak suka terhadap sesuatu yang mengagetkan atau mengejutkannya. Suara keras yang tiba-tiba atau menggodanya dengan kejutan tertentu akan membuatnya terganggu sehingga ia menjadi kaget atau terkejut. Meskipun rasa kaget adalah refleks yang normal untuk orang dewasa, namun bayi yang baru lahir tidak menyukai sesuatu yang mengejutkan karena membuatnya menjadi kaget dan terganggu. Tiga, diabaikan orang-orang di sekitarnya Mengurus bayi memang bukan hal yang mudah parents. Banyak perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan parents sebagai orang tua. Lelah dan stres mungkin hal umrah yang akan terjadi. Namun jangan sampai hal ini membuat parents mengabaikan bayi yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan parents di awal kelahirannya. Diabaikan orang di sekitarnya merupakan hal yang tidak disukai bayi. Ia akan menjadi sedih dan kebingungan ketika tidak mendapatkan bantuan dan perhatian dari orang di sekelilingnya. Empat, bertemu orang baru atau orang asing Bayi yang baru lahir tentu mengemaskannya parents sehingga tak jarang membuat setiap orang yang mengunjunginya ingin menggendongnya. Namun ternyata bayi yang baru lahir tidak menyukainya. Hal ini dikarenakan bayi masih sulit mengenali orang yang baru dilihatnya dibandingkan orang yang sering ia lihat. Jika ingin menggendong atau mendekatinya sebaiknya izin terlebih dahulu pada orang tuanya dan berikan bayi waktu agar ia dapat menyesuaikan dirinya dan dekatilah bayi secara perlahan. Saat ingin mendekati bayi pastikan juga dalam kondisi yang sehat ya agar tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan bayi. Nah itu dia parents beberapa hal yang tidak disukai bayi yang baru lahir yang sebaiknya parents hindari. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.